Kita ke informasi lainnya, Saudara Penahanan Mario Dandi dan Sean Lukas dipindahkan ke Rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat agar penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengambil alih penyidikan kasus penganiayaan David oleh Mario dari Polres, Jakarta Selatan. Sejak Jumat lalu, tersangka Mario Dandi dan Sean Lukas telah menempati rumah tahanan Polda Metro Jaya. Keduanya ditahan di sel terpisah. Mario dan Sean dijerat dengan pasal tentang penganiayaan yang direncanakan hingga korban mengalami luka berat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Perpindahan ya, perpindahan rutan, rumah tahanan dari Polres, Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya terhadap M dan S sudah dilaksanakan sejak terhitung Jumat yang lalu. Saat ini proses terus berjalan dan tentunya penyidik sederasi untuk memberikan penyidikan ini secara profesional dan prosedur. Sementara itu, Ibu Teman David yang menjadi saksi tragedi penganiayaan David mengaku para pelaku tak berhenti menganiaya David bahkan tak berupaya melakukan pertolongan. Menurut kesaksian N, Sean dan AG sama sekali tak terlihat sedih ataupun merasa bersalah. Saksi N mengatakan pelaku AG bahkan sempat menolak ketika dimintai untuk menolong David. Saksi N ini kemudian memastikan selain pelaku MDS ini ya yang berada di lokasi kejadian yaitu S dan AG ya pada saat dia mendatangi lokasi kejadian itu posisi mereka itu dipastikan tidak sedang menolong korban anak D ini. Itu. Jadi nggak ada teriakan minta tolong atau nggak ada air muka sedih ya. Di antara ketiganya itu yang berada di lokasi kejadian selain korban.